di dalam kan belnya ini ada suara ini semuanya macam itu ya Oke nah disini ya ini ada bahan ini miliknya jenio ya OCA 15 gram ini roller semua ini ya ini variol 125 18 gram ini adivi 19 gram 7x ya ini vario 150 ini vario 125 ya masing-masing ini ada perbedaan dari kampan yang ini ini 15 untuk yang 160 19 ini 15 ya Hai lihat tanda ya ada nomornya disini paling bawah ini ya pokoknya 15 ya ini 15 untuk yang 160 19 yang sama dengan adivi sebenarnya tapi kalau kita balik ini ini ya Nah itu ini bukan ya agak riskan ini soalnya menjelaskan disini misalnya 15 tadinya itu untuk adivi lebih besar atau yang 160 jangan membedakan bentuk aja ini ada gramnya kok dari keseluruhan kalau mau ragu Raku ya ditimbang ya ini 18 ini 15 15 kedua-duanya ini 18 ini sama ini ya PCX 18 ya ini awalnya 18 PCX lokal yang awal ini 19 untuk adivi sebenarnya disitu pada dasarnya yang membedakan di 18 ini yang ini yang ini juga sama ini gramnya 18 tapi mencari disini susah tapi lebih mudah mencari di pariol ya jadi intinya untuk mengatasi motor yang tadinya seperti di PCX 160 berbunyi otok-rotok-rotok itu penyebabnya dari sini awal roller mau naik gitu itu dengan gram berat roller yang yang mempunyai nilai 19 gram itu cenderung berat untuk di idil FWM standar 1700 ya jadi posisi 1700 itu naiknya susah gitu loh akhirnya pantel itu terbentuk daya rekatnya itu gerak enggak bisa lurus ya bergerak naik turun naik turun jadi intinya ini mau nekan enggak mau nekan enggak gitu loh akhirnya membentuk noise suara yang gaduh yang bising yang tidak semestinya ya dan untuk mengakali banyak caranya ya custom ini bisa sebenarnya tapi pakai roller aja ya jadi kita mic aja ya jadi untuk perbedaan rumah roller itu di PCX yang lama 150 awal sama 160 itu itu ibarat bentuk itu ya macam gini yang lama itu bentuknya macam gini ibaratnya naik itu roll disini naiknya itu gampang gitu loh naiknya gampang tapi untuk yang 160 itu lebih gini nah rollnya disini naik kesini tuh susah jadi di idil sini idil ibaratnya 1700 sini 1700 itu daya rekat informasi pulihnya disini ini pulihnya disini sama ini disini nanti akan rapet ya kenderung mau naik bisa tapi kalau ini bakal balik dengan RBM segini harusnya di sini itu harus ditekan 2000 jadi intinya keutamaannya itu kalau dibiarkan stasioner itu akan membentuk noise gitu loh tapi kalau yang ini tidak tapi yang untuk 160 ini lebih curam yang lama itu landai gitu loh dan saya praktekkan pengalaman saya dengan motor baru dengan permasalahan baru ya itu saya menggunakan tiga roller dari dua motor yang berbeda Hai ini vario 125 yang LED ini yang all bolam ya jadi intinya kita mix memasangannya bebas ya yang penting itu mau yang arahkan disini bisa tapi demikian ini yang antara 125 100 all new all new all new ya masanya jangan searah semua ya kalau bisa itu yang lebih halus ini ya dikasih di tekanan putarannya akan macam gini atau gini kan putar gini ini motornya nih atapnya asnya disini kan ya macamnya gini jadi intinya yang sampe taruh halusnya itu Hai bisa di sini ya atau macem-macem lah selera ya atau berbalik macam gini tapi saya cenderung begini ya untuk amannya gini aja ya jadi yang punya tekanan tinggi ditanya gini itu kasih yang halus-halus ya baca ya solera aja enggak apa-apa enggak mempengaruhi kerja atau rollernya cenderung cepat aus menurut saya tidak yang penting itu tahu aja ya arahnya itu jangan dibolak-balik itu aja ke-125 dulu ya ya ini 125 dulu baru yang all yang new yang all yang new ya jadi nanti gerakan dari motor itu sendiri di 160 bg ya itu lebih mengarah ke ringan lebih mudah mencapai titik atas ini kan selisih satu gram yang ini 4 gram dari 4 gram roller tiga ini ini akan yang menolong noise tersebut tidak terjadi ya begitu intinya ya paling tidak ya harus punya persediaan untuk roll-roll untuk mic-mic macam gini lah ini ketemu soalnya saya praktekan ini ketemu jadi untuk akselerasi boleh untuk stop and go juga boleh tarikan atas juga enggak habis ya bisa ngisi yang intinya enggak rugi di bawah atau rugi di atas tapi kalau full mungkin rugi di atas ya atasnya hilang jadi tetap pakai yang 18 bari all ya untuk lebar puli ya ini lebar ya sama hanya landai dan curam squishnya itu ah ini loh jalan roller itu untuk PC 160 lebih curam di pas sama panjang post roller sama ya tuh jadi intinya ya tetap Ayo kita mengakal ya namanya mengakal itu pasti ada awalnya sebuah permasalahan ya diadipi saja saya saya turunkan ini 19 saya turunkan dalam bersama seperti itu ya jadi intinya sama mic-nya sama seperti ini Hai untuk menyelesaikan keadaan yang semacam ikutasi mic-nya sama antara pakai old dan pakai LED tapi jangan yang pakai ini ya 15 ini untuk diaplikasikan dimotor mana saja enggak cocok untuk saya ini ini miliknya jenio bidan sekupi terbaru rollnya sama dan PC 160 ck rollnya macam gini tapi beratnya 19 gram ya jadi vario 125 old itu memang rollnya juga awet ya enggak tahu bahannya mungkin beda atau gimana atau memang cara kerjanya lebih muda kenapa yang motor sekarang ditambah-tambahi berat ibaratnya naiknya yang enggak tahu tujuannya untuk target di top speed atau memang untuk antisipasi gerdek saya juga masih di belajar dan memahaminya ya supaya kita juga bisa menganalisa dan mengatasi keadaan motor yang semacam ini ya kita hanya membantu dan mengatasi permasalahan tidak ada yang salah masing-masing punya tujuan pabrikan itu tujuannya kesana kita juga kesana ya intinya itu yang penting membuat peranggan kita puas dari segala medan ya intinya metik itu enggak bisa disamakan umur si asik B tujuannya sama motornya keinginannya pasti enggak sama ya berbeda ada yang seneng touring ada yang seneng serak ada yang seneng macam-macam ya intinya enggak bisa disamakan tetap karakter itu utama untuk kita edukasi konsumen ya maunya kemana saya aja pernah tawarkan itu orangnya yang seneng macam ini yang lain ndak itu tak bisa disamakan ya jadi untuk sharing masalah teknologi di sini aja saya kira saya cukup ya maaf dan saya tidak bisa memvideokan full hanya saja saya memfokuskan ini ke roller aja ya kita tidak perlu meng-custom tidak perlu tambah apa-apa hanya mic roller aja untuk membantu mengatasi noise ya di motor bcx 160 tidak banyak ini yang dari idel awalnya halus lama-lama kok kotok-kotok ya ini bermasalah ini permasalahnya kita mic aja ya mulai sekarang kita harus berpikir bagaimana menyediakan roller-roller untuk mic paling tidak untuk membantu masak disuruh beli panpor sama rollernya buat apa ya ini saya memikirkannya ini yang agak sedikit bingung ya masalahnya mau dijual berapa ya beginilah teknisi harus bisa membantu dengan segala apa cara kita tujuannya supaya user konsumen kita puas oke itu aja ya dari dari saya semoga bermanfaat dan bisa membantu selamat menikmati demi kelancaran pinggil saudara ya juga kita ya semoga saja bermanfaat dan salam sejahtera dari Pairul upgrade tersesati kawan-kawan kita semua sehat selalu jaga kesehatan hati-hati jangan sembrono ya musim pandemi diperpanjang dan terus pekerjaan kita juga ya semoga bermanfaat ya thank you Pairul jangan lupa dukung channel ya biar maju kita bisa sharing membantu menganalisa memberi kita ke usia thank you selamat menikmati